Kadang-kadang kita suka pukul rata begitu, pas ada satu orang timur bodoh, kita memang dasar timur bodoh. Hai, kenapa satu yang bodoh kami semua kena? Karena saya pintar ini, tapi enak saja semua begitu, kan tidak harus begitu kan? Orang Yahudi sangat tahu, bahwa kaum parisi itu dapat dibagi dalam tujuh golongan. Kenapa tadi saya bilang, dari satu yang baik itu, ada enam di sekitarnya yang tidak baik. Saya kira ini sebuah ilustrasi bagi kita yang hidup hari ini. Digolongkan kira-kira begini, dibagi begini. Pertama, ada orang parisi pundak. Siapa mereka? Mereka itu membawa kemana-mana, ke sana kemari. Di atas pundak mereka, perbuatan-perbuatan baik mereka untuk dipamerkan. Mereka disebut orang parisi pundak. Tadi saya bilang, ini juga ilustrasi bagi kita. Kita ini kalau bikin ame satu kebaikan itu, wih kadang-kadang kita mau seluruh dunia tahu. Kepingin begitu. Baru dibagi ame ini. Kasih orang susah dong, ini supermi dua bungkus ini dia foto. Baru tulis, indahnya berbagi. Wih, baik juga. Tapi motivasi yang serius ya. Tidak salah kalau foto. Jangan bilang, aduh Pak Pendeta suruh kita jam foto. Saya jangan lihat Pak Pendeta coba foto ya. Tidak, motivasinya. Jangan sampai kebaikan kita itu kita kepingin supaya semua orang tahu di mana-mana. Dalam motivasi untuk kebagaan diri sendiri, saya kira ini sebuah ilustrasi tentang kehidupan kaum parisi pundak. Bawa kebaikan mereka. Itu kalau mereka bercerita selalu dulu, tidak tahu. Yang itu, itu untung. Itu hari kalau saya tidak ada. Wah itu, ini parisi. Di agape ada yang begitu, kotir. Jangan omong. Nanti jadi susah itu. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara. Orang parisi yang menanti sedikit saja. Orang parisi yang menanti sedikit saja, siapakah mereka? Mereka senantiasa, kaum ini senantiasa mendapatkan alasan untuk menunda perbuatan baik sampai besok. Harusnya bisa buat baik hari ini. Tapi sudah-sudah ini terakhir. Nanti besok baru melakukan kebaikan. Mereka menanti sedikit, pokoknya sedikit. Masih marah kok. Ya, besok baru-baru baik. Besok kelima belas. Nah, baru-baru baik. Saudara-saudara, mau baik itu hari ini. Siapa tahu besok itu tidak ada. Jangan menunda-nunda itu. Yang harus dilakukan hari ini, baiklah hari ini. Ini suka diet saya. Ada orang yang kita kasih makan ya, Debe. Tidak. Saya diet. Makan sudah. Batal ini hari, sah. Debe, oh iya, iya. Sudah-sudah. Icip-icip saya. Icip-icip. Besok sudah tidak jadilah. Kayaknya begitu. Orang parisi yang menanti. Kayaknya begitu, kira-kira begitu. Ketika, saudara-saudara, Orang parisi yang luka atau mengeluarkan darah. Orang parisi yang luka atau mengeluarkan darah. Siapakah mereka, saudara? Mereka tidak mau melihat atau menengok perempuan di jalan. Mereka tidak akan. Mereka berusaha begitu rupa supaya tidak boleh melihat perempuan. Pasti yang bukan dompung istri, toh. Tidak boleh melihat. Bahkan, Ada yang cenderung akan menutup mata mereka kalau berjumpa dengan perempuan. Tidak mau melihat perempuan. Saya rasa saya susah masuk di ini kelompok ini. Ini berarti. Orang parisi seperti ini, saudara-saudara. Kadang-kadang, Mereka harus membenturkan diri mereka ke tembok-tembok atau rumah-rumah terdekat. Untuk melukai mereka. Mereka membenturkan mereka pun kepala. Di tembok-tembok, di rumah-rumah. Untuk melukai. Sehingga memperlihatkan luka itu sebagai tanda khusus dari kesalahan yang luar biasa. Nah, kalau mereka terluka itu, Ah, ini orang saleh ini. Ini kelompok yang ketiga. Berusaha begitu rupa untuk melakukan itu. Kelompok yang keempat adalah, Orang parisi alu dan lesung. Alu itu yang biasanya. Tumbuk-tumbuk itu. Dan lesung. Siapakah mereka? Mereka berjalan dengan membungkuk. Dalam kerendahan hati yang pura-pura dan munafik. Mereka jalan itu. Hampir-hampir orang pembayangan itu dan tidak berani untuk langgar. Jalan tangan di muka itu. Membungkuk. Dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Kelihatan sangat baik. Tapi tidak. Munafik itu. Kelompok yang berikut, saudara. adalah orang parisi yang menghitung-hitung. Orang parisi yang menghitung-hitung adalah mereka yang menghitung-hitung perbuatan baik mereka. Dan seakan-akan mencari sebuah perhitungan dengan Tuhan Allah. Menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mereka. Kalau yang bagian pertama tadi memang merkan kebaikan mereka. Bagian yang berikut ini. Mereka yang menghitung-hitung kebaikan mereka. Bahkan kepada Tuhan pun mereka hitung-hitung. Orang yang begini ini berat ini. Saya berhutbah tentang persahabatan. Saya bilang ada orang yang ke persahabatan tingkat SD itu. Kita sudah kenal baik-baik. Di mana-mana kita sama-sama. Tapi jangan coba-coba bikin salah dia. Berani bikin salah. Terima kasih kembali saya pun gula-gula. Itu hari saya tidak ada kasih rumah. Wah itu hitung-hitung. Apalagi kalau hitung-hitung dengan Tuhan. Tapi ada juga kelompok ini. Yang berikut saudara-saudara adalah orang-orang parisi yang takut-takutan. Ini kelompok berikutnya. Ada orang parisi yang takut-takutan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada dalam ketakutan akan murka Allah. Dan dalam ketakutan akan murka Allah itu mereka takut sekali mereka akan dibunuh. Karena itu saudara-saudara mereka pengikut-pengikut agama. Tetapi mereka dalam ketakutan agama pasti akan membunuh mereka. Jadi ketaatan mereka terhadap aturan-aturan agama itu adalah ketaatan-ketatan yang penuh dengan ketakutan. Bukan pura-pura. Yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan yang kalau dia iris-iris sayur di dapur kok tiba-tiba kena dipunyai. Aduh Tuhan aduh ada saya salah. Aduh Yesus tolong. Hidup dalam ketakutan. Tidak bisa nikmat. Itu yang keenam. Yang terakhir saudara. Adalah orang parisi yang mengasihi Tuhan. Orang parisi yang mengasihi Tuhan ini. Mereka hidup di dalam pengasihan. Mereka hidup sebagaimana yang dicatatkan oleh firman Tuhan bagi mereka. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh Abraham. Dan saya kira kelompok yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan katakan kepada Tuhan Yesus. Engkau bergeserlah. Karena Herodes ingin membunuh engkau. Saya kira ini kelompok yang ketujuh ini. Yang datang minta Yesus baik. Mungkin ada orang berpikir aja. Sampai politik juga. Tidak. Saya merasa begitu. Supaya kita dengan jujur menempatkan kelompok ini secara baik. Jangan sampai setiap kali kita ngomong orang parisi. Kita langsung ya itu manusia tidak baik semua. Tidak. Kadang-kadang kita suka pukul rata begitu. Pas ada satu orang timur bodoh. Kita langsung ya memang dasar timur bodoh. Hai. Kenapa satu yang bodoh kami semua kena. Padahal saya pintar ini. Tapi enak saja semua. Begitu kan tidak harus begitu kan. Aduh.